selamat menikmati jadi seperti apa cara kerjanya sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya untuk klipper sekarang yang akan kita bahas yaitu dioda sebagai klemper langsung saja ke pembahasan oke klemper ini namanya klemper dioda sebagai klemper the clamping network is one that will clamp a signal to a different DC level jadi rangkaian clamping atau rangkaian klemper ini bisa klemper kita lebih familiar dengan klemper merupakan rangkaian yang akan klem disini diberi tanda petik klem disini artinya adalah menggeser menggeser atau memindahkan boleh jadi untuk sementara kita terjemahkan menggeser saja jadi rangkaian klemper ini rangkaian penggeser menggeser apa yaitu menggeser sinyal pada tegangan DC yang berbeda pada tegangan yang lain jadi digeser dia bisa digeser menjadi positif semua jadi inputnya ini kita asumsikan sinyalnya AC sinus AC jadi sinyal tersebut digeser menjadi positif semua atau menjadi negatif semua atau nanti sebagian ada yang positif ada yang negatif jadi seperti itu ya maksudnya menggeser itu seperti itu jadi menggeser sebuah sinyal inputan menjadi sinyal output yang berbeda dengan input dari segi levelnya dari segi tegangannya tapi kalau dilihat dari jumlah total tegangan secara ini peak to peak ya ada istilah peak to peak tegangan ujung ke ujung itu sama tetapi dia gunanya adalah menggeser kalau clipper kemarin kan memotong jadi sinyal input itu sinyalnya tidak sama lagi dengan outputnya jadi berbeda dari segi bentuk kalau ini bentuknya sama plug sama persis jadi sama persis dengan inputnya tetapi sinyal inputnya itu digeser digeser saja jadi tidak dikurangi tidak dipotong tetapi dia digeser mau digeser ke atas mau digeser ke bawah atau sebagian ke atas sebagian ke bawah tidak ada masalah nanti akan kita bahas untuk pembagiannya pada video selanjutnya oke the network must have a capacitor jadi rangkaian clamper ini harus mempunyai komponen yang namanya kapasitor dioda sudah pasti dan resistor atau disini lebih dijelaskan yaitu resistive element komponen resistive but nah jadi dari komponen dasar tersebut R C dan dioda tetapi it can also employ an independent DC supply to introduce an additional shift dalam kurung bias jadi disamping rangkaian-rangkaian tersebut kita juga bisa menggunakan tegangan DC menggunakan tegangan DC eksternal maksudnya independent itu adalah eksternal menggunakan tegangan DC eksternal untuk menambahkan bias jadi biar bisa digeser entah itu kita geser lagi jadi tambahan ini cuma tambahan saja kita gesernya umpamanya di atas 0 di atas 0 sebesar 3 volt jadi lebih ke atas lagi atau di atas 0 sebesar 2 volt jadi kita bisa memanfaatkan tegangan eksternal DC jadi ini tambahan ya bukan dari tegangan input tetapi tegangan sumber tegangan yang lain atau tegangan eksternal gunanya untuk bias atau menambah pergeseran jadi contohnya nanti umpamanya kita menggeser di atas 0 nah kita pengennya pengennya kita geser di atas 0 sebesar 3 volt maka dengan R C dan dioda saja tidak cukup maka butuh tegangan eksternal yaitu tegangan bias untuk bisa menggeser di atas 0 sebesar 3 volt jadi seperti itu gunanya bias itu biar bisa menggeser lebih besar tegangannya entah itu di atas 0 atau di bawah 0 ya jadi seperti itu nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi pada saat sudah kita bahas pada pembagian pembagiannya oke selanjutnya the magnitude of R and C must be chosen jadi nilai R dan C harus kita pilih such that the time constant sehingga time constant yaitu sebesar tau sama dengan R kali C rumusnya time constant karena kita menggunakan R dan C maka ada di situ time constant sebesar tau sama dengan R dikali C is large enough jadi kita memilihnya harus nilainya harus cukup besar dalam contoh yang akan kita gunakan nanti jadi disimulasi untuk nilai R nya di atas 100 kilo jadi cukup besar nilai R nya di atas 100 kilo ini contoh saja yang akan kita gunakan R nya di atas 100 kilo lebih tepatnya yaitu 330 kilo untuk nilai C yang akan kita gunakan yaitu 100 mikro parat jadi dalam simulasi nanti yang akan kita gunakan ini jika Anda ingin membuat variasi lain atau menggunakan nilai lain silahkan jadi yang pasti sebagai patokan atau sebagai pedoman yaitu nilai R dan C nya harus cukup besar kalau bisa jangan sampai di bawah 1 kilo untuk nilai R nya untuk nilai C Anda bisa eksperimen dengan simulasi atau dengan real nanti bisa jadi yang perlu Anda garis bawahi disini adalah nilai R dan C nya yaitu large enough dia Anda Anda pilih nilai yang cukup besar to ensure that the voltage across the capacitor doesn't discharge significantly during the interval the diode is not conducting jadi gunanya apa sih yang untuk pemilihan R dan C ini kita gunakan nilai yang cukup besar gunanya apa yaitu gunanya untuk menjamin bahwasannya tegangan yang berada pada kapasitor tegangan yang ada di dalam kapasitor perlu diingat untuk kapasitor adalah menyimpan energi dalam bentuk tegangan dia menyimpannya dalam bentuk tegangan jadi tegangan yang ada dalam kapasitor dia tidak discharge secara langsung atau secara cepat jadi tidak tiba-tiba discharge secara cepat gunanya itu kenapa kita pilih nilai R dan C yang cukup besar biar dia tidak dengan cepat discharge jadi nilainya enggak drop nilai tegangan yang ada di kapasitor tidak drop dengan cepat selama ini selama diodanya reverse atau non-conducting ini bisa kita artikan reverse jadi pada saat kondisi dioda reverse maka kapasitor itu tidak akan discharge dengan cepat jadi nanti kalau kita lihat pada simulasi jadi nilai kapasitor tersebut cenderung stabil jadi sama hampir sama dia tidak berkurang secara signifikan karena pemilihan nilai r dan c yang cukup besar tadi we will assume that for practical purpose jadi untuk tujuan praktis saja the capacitor will fully charge or discharge in 5 time constant jadi untuk kapasitornya dia bisa charge dan discharge sebesar 5 kali time constant 5 time constant ini tetapi untuk yang kita gunakan pada simulasi ini yang kita pakai patokan ini kurang lebih seperti ini mungkin nanti nilai r nya juga ada yang kita ubah atau sama tidak masalah yang penting jangan dibawa 1k karena terlalu kecil untuk dibawa 1k dalam rangkaian kelemper ini seperti yang dijelaskan tadi saya ulangi biar tidak lupa jadi dipilih nilai R dan C yang cukup besar gunanya agar tegangan yang ada dalam kapasitor tersebut tidak discharge dengan cepat jadi seperti itu ada pun pembagian atau klasifikasi dari rangkaian kelemper yaitu yang pertama rangkaiannya yaitu namanya positive kelemper circuit jadi kelemper di sini bermakna menggeserkan ya kalau positif berarti dia digeser ke arah positif jadi sinyalnya input AC kan ada siklus positif dan negatif jadi yang siklus positif tetap positif tetapi yang siklus negatif digeser ke atas sinyal input dan output bentuknya sama tetapi digeser ke atas untuk negatif kelemper circuit jadi nanti sinyal input digeser ke bawah menjadi negatif nah untuk positif clamper circuit with biasing jadi rangkaian clamper dengan bias ini kan tadi di penjelasan di poin yang awal but it can also employ an independent DC supply to introduce an additional shift jadi untuk poin ketiga dan empat ini kita memanfaatkan tegangan DC eksternal gunanya untuk bias untuk menambahkan penggeseran entah itu ke atas atau ke bawah jadi disini ada positif clamper dia digeser ke atas dan ada pun biasnya itu ada bias positif dan ada bias negatif nanti seperti apa akan kita lihat selanjutnya negatif clamper yaitu clamper negatif dasar rangkaiannya seperti sama nomor yang nomor 2 ini nomor 2 dan nomor 4 ini dasar rangkaiannya sama tetapi kita tambahkan dengan tegangan eksternal yaitu tegangan bias begitu juga untuk macamnya atau jenisnya dia ada dua untuk yang negatif clamper ada yang positif dan ada yang negatif jadi seperti itu nah ini pengantar untuk rangkaian clamper nah pada video selanjutnya akan kita bahas tentang positif clamper circuit terangkan clamper positif selamat menikmati Terima kasih.